Bapak tidak sakit Bangkit semangat dia Masa kata dia saya cuma tinggal 2 Jumat lagi Pak Ustadz Dia mengatakan begitu Iya Bapak kata dia 2 Jumat Iya dia 1 Jumat lagi Sabar Bapak sehat Bapak sehat Sehat Yang ngomong gitu siapa Dokter Dokter teman saya akrab ikut pengajian Ustadz Sobat Banyak orang sakit Belum saya kasih obat sudah sehat duluan Kenapa Karena dia hanya ingin curhat ngobrol Dia gak punya teman ngobrol Ngobrol sama anaknya Anaknya chatting, browsing, loncing, loncing Bapak ngomong terus si Dia mau ngomong istrinya Istrinya mau arisan Bapak-bapak udah cantik belum? Akhirnya dia sakit Sampai ke rumah sakit Dokter Bapak sakit Iya Apa keluhan Bapak Saya mau curhat sama anak-anak Anak saya sibuk chatting, browsing, loncing, loncing Saya sibuk arisan Akhirnya dia pergi Bapak-bapak Pel dulu ini Anak mandikan Saya mau nyantikan Bapak-bapak Akhirnya dia stress Belum saya kasih obat Dia sudah sehat duluan Umat ini sekarang Sedang sakit Ada yang mengatakan penyakitnya ekonomi Ada yang mengatakan penyakitnya mental Ada yang mengatakan penyakitnya politik Ada yang mengatakan penyakitnya Macam-macam Tapi sebenarnya Penyakit kita adalah Kita tidak bersatu Maka kita jalin persatuan Yang sama-sama bersahadat Bersatu dalam La ilaha illallah Yang tidak bersahadat Bersatu dalam Pancasila Satu Ketuhanan Yang maha esa Sampai yang terakhir Eh Ustaz jangan-jangan gak hafal nih Hapal saya Saya lulus Maka bisa berangkat ke Mesir Kenapa Ustaz gak baca sampai habis? Waktu kita gak cukup Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah SWT Oleh sebab itu ke depan Kita jaga ini bersama Jangan mudah diadu domba Jangan mudah kelai-kelai Jangan mudah diancurkan Jangan mudah di fitnah-fitnah Dari mana? Saya masih istiqamah Umat ini Bisa diperbaiki Melalui dua Yang pertama Da'wah Publik akbar pengajian Yang kedua Melalui pendidikan Masukkan anaknya ke SMP Islam SMK Islam Kepalanya dibagi dua Ada fisika Ada kimia Ada matematika Ada bahasa Inggris Ada Fisika Kimia Matematika Bahasa Inggris Biologi Lupa nyebut ilmu monyet Tapi juga Kepalanya Ada satu lagi Lima Quran Hadis Bahasa Arab Sejarah Islam Fiki Akidah Dia belajar akidah Wujud Kidam Bako Muhalafatul Awadis Qiyamuhu Bin Namsihi Waqdaniyah Kunturan Irodan Ilmun Hayat Sama Basur Kalaf Dia juga belajar tentang Halal Haram Makuh Mubah Dia juga belajar tentang Quran Belajar tentang hadis Maka dalam kepalanya Ada fisika Biologi Kimia Tapi juga ada Al-Quran dan Sunnah Dimana orang bisa belajar seperti itu Saya tanya sekali lagi Dimana orang bisa belajar Dua-duanya seperti itu Dah Itu jawabannya Semua orang bisa jawab Kan entah saya pancing Jadi di awal Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Didaftarkan anak sekolah Umum saja Pelajaran agama yang gak ada Akhirnya dia haus Dia lapar Kalau laparnya disini Dia akan cari Nasi bungkus Nasi kotak Bakso Mie ayam Betul Tapi kalau laparnya disini Laparnya disini Nanti umurnya 30 tahun 40 tahun Dia sudah PNS Dia pegawai BUMN Dia pegabat Dia sudah punya kekuasaan Dia lulus dari polisi Dia lulus dari tentara Dia lulus dari ASN Tapi ternyata Agamanya Blank kosong Rindu mencari agama Rindu mencari agama Dulu tidak dididik agama Akhirnya dia mencari 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 Nyasar Dia masuk Muhammad Ah mantap Dia masuk NU Oke Dia masuk PERTI Tidak masalah Dia masuk persis Masih alusun awal jamaah Tapi ketika dia masuk Dalam golongan Aliran sesat Siapa yang dia ikut Nabi Terakhir Perempuan Adam Idris Nuhut Soleh Ilyas Eh muncul Nabi Emansipasi wanita Namanya siapa Liyah Eden Datang lagi Satu Nabi Dari Bogor Namanya Awalnya Pemain bulu tangkis Eh Jibril Nangkat dia jadi Nabi Namanya Ahmad Musadik Hebat Paling hebat Kepolisian di dunia ini Republik Indonesia Bisa menangkap Tiga Nabi Dalam setahun Satu Liyah Eden Dua Ahmad Musadik Yang terakhir Nabi ngaku Dari Cecep Tiga Tiga Nabi ditangkap Dalam setahun Yang satu Ngaku Jibril Aku adalah Jibril Yang satu Ngaku Aku adalah Nabi Tapi pak polisi ini Cerdas Dua-duanya ditangkap Jibril dan Nabi Harap datang ke kantor polisi Tangkap Dikonfrontir Nabi Jadi Nabi Karena dapat wahyu Dari Jibril Jibril yang membawa wahyu Ke Nabi Adalah Jibril Akhirnya dikonfrontir Antara Jibril dan Nabi Jibril Kamu ada bawa wahyu Ke Nabi Enggak Nabi Ada menerima wahyu Dari Jibril Enggak Tangkap Dua-duanya Dua-duanya kena tangkap Setelah dikonfrontir Kecerdasan Untuk menyikapi Aliran-aliran Sesat Sesat Ini ada dua Sesat yang bersifat Fisik dan mental Sesat bersifat Fisik Narkoba LGBT Free sex Bonceng Tulis Di ruang tamu Besar-besar Say no To bonceng Ibu di ruang tamunya Ayat kursi Bagus Bapak di ruang tamunya Asmaul Usna Mantap Tapi perlu Yang lebih hebat lagi Buat besar-besar Say no To drag Say no To bonceng Katakan tidak Pada bonceng Bonceng Anak gadis Anak lajang Hari Sabtu Malam Ahad Ini kan Hari ini kan Ini nih Sudah jam berapa Ah Sebentar lagi Mulai Sorry-sorry Dia sudah Belum mandi Motornya terus Mandi Sorry Pak 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 Nanti malam Kami mau jalan Kami bawa anaknya Jangan Ustaz Somar Sudah ceramah Ini videonya Jangan Kata dia Sebentar aja Pak Nanti kami belikan Mie ayam Ya bawa lah Kalau lepas Anak gadis Mau hanya Kana mie ayam Serungkus Betapa murahnya Kau masuk neraka Jahat 6 Pak Sekali tidak Katakan tidak Pak Kami kasih mie ayam Jangankan mie ayam Pakai bakso pun enggak Kalau aku sudah berkata Tidak Tidak Pergi pulang Sebelum emosiku naik Jangan Pergi sana Datang istrinya Dari belakang Izinkan mas Kita dulu lebih Gawat daripada itu Kalau engkau Pernah berbuat Salah Kalau engkau Pernah masuk Kedalam lubang Jangan sampai Anak cucumu Merasakan Salah yang sama Mari kita jaga Anak-anak gadis kita Alhamdulillah Ini pengajian Luar biasa Yang menjadi Panitia Sampai 5 Majlis Zikir Sekolah Yayasan Tidak boleh Dicampur Laki-laki Dan perempuan Yang datang kemari Maka jilbab Jilbabnya panjang Yang boleh nampak Illa Wajah Boleh kelihatan Tapi ada juga Di balik Selimut Boleh Gak apa-apa Ustaz bagaimana Kalau anak kami Pakai cadar Bagus Apalagi perempuan Yang cantik Pakai cadar Bagus Ada perempuan Cantik Bukan sekedar Cantik Kalau sampai Dia minum kopi Kelihatan Kalau sampai Dia menutup Wajahnya Itu super akor Sudah banyak Nah berarti yang listri Sebab itu Kalau ada dia Yang bercadar Bagus Yang bercadar Jangan ngejek Yang gak pakai cadar Yang gak pakai cadar Jangan ngejek Yang bercadar Eh ninja nih Kenapa ketika Melihat orang bercadar Kau marah Kenapa ketika Orang bercadar Kau emosi Kenapa ketika Melihat cadar Setanmu datang Kenapa ketika Ada yang pakai Celana sempit Kau diam Kenapa ketika Ada orang yang Pakai celana Celana hantu Celana dracula Celana setan Celana susar Ngesot Kau diam Itu artinya Otakmu sudah Dirasuki Setan Oleh sebab itu Kalau ada perempuan Bercadar Bersyukurlah Dia saudaraku Mengamalkan Ajaran Islam Dia saudaraku Supaya Istri yang pakai Cadar Anak gadis Yang pakai Cadar Mereka bukan Menjaga diri mereka Bapak-bapak Ibu-ibu Ibu-ibu Kemanmu Temanmu Anak gadis Kawanmu Sahabatmu Yang pakai Cadar Mereka bukan Menjaga mata mereka Mereka bukan Menjaga diri mereka Mereka sedang Menjaga suara-suara Supaya Suamimu Tidak matanya Yang mereka Jaga bukan Diri mereka Yang mereka Jaga adalah Orang lain Oleh sebab itu Jangan kau ejek mereka Ini bagian dari Ajaran Islam Lebih 20 Hadis Yang mengatakan Perempuan menutup Mata Menutup Menutup Wajah Tapi yang tidak Pakai cadar juga Punya dalil Tutup Kalau yang antara Bercadar dengan Yang tidak Bercadar kelahi Yang ketawa Siapa Yang tidak Tidak pakai celana Nah Biarkan mereka Berkelahi tentang Masalah cadar Tidak cadar Tidak cadar Tidak cadar Ormas Antara Antara apapun Namanya Muhammadiyah Dengan NU Tetap Berkawan Bersahabat Muhammadiyah Subuhnya Tidak pakai kunut Semi Semiallahu Liman Amidah Allahu akbar Yang NU Semiallahu Liman Amidah Allahumma Adina Fiman Hadain Wa Afina Fiman Afair Tawallana Fiman Tawallain Wabarik Lana Fiman Ataid Wa Qina Birahmatika Sharma Qadair Sisanya Dibaca Sif Yang hafal Baca Yang hafal Yang gak hafal Gerak-gerakkan aja Mulut La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah Alayhi Salatullah Wa alihi Wa al-ahibba La ilaha Illallah Muhammedun Rasulullah